Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang saya akan sampaikan, bertemakan, meresponi berkat yang kita terima dari Tuhan. Masmur 67 ayat 7 berkata, Tanah telah memberi hasilnya, ala-ala kita memberkati kita. Sedara aku yang kasih dalam Tuhan, kalau kita diberkati oleh Tuhan, di mana apa yang kita usahakan mendatangkan hasil, seperti Tanah memberikan hasil. Karena Tuhan lah sebagai Bapak kita yang memberkati kita. Apa respon kita ketika hal seperti ini kita alami dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Ada beberapa hal yang kita akan pelajari, yang pertama tetap mempercayakan masa depan kita kepada Tuhan. Tidak ada satupun di antara kita yang mengetahui apa yang terjadi beberapa menit ke depan. Kita semua serba tidak tahu apa yang terjadi dengan diri kita, dengan hidup kita pada masa yang akan datang. Oleh karena itu, kita harus mempercayakan masa depan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Hal kita berkata, Tuhan mengetahui rancangan apa yang ada dalam diri Tuhan itu mengenai kita. Bukan rancangan kecelakaan. Rancangan Tuhan bagi kita adalah rancangan masa depan yang penuh harapan. Kalau kita sadar bahwa semua yang kita usahakan, baik itu pertanian, peternakan, bisnis, pelayanan. Dan itu yang kita lakukan membuat kita berhasil di dalamnya, itu oleh karena ada berkat Tuhan di dalam yang kita lakukan. Kalau kita mengakui hal ini, maka sebagai orang yang percaya, dalam menjalani kehidupan kita menuju ke masa depan, kita tidak boleh mengandalkan diri kita, tidak boleh mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita harus belajar bagaimana mengandalkan Tuhan, menaruh harapan pada Tuhan, hati kita melekat kepada Tuhan, supaya benar-benar apa yang Alkitab katakan, kita dapat alami dalam hidup kita, di mana Alkitab menggambarkan bahwa hidup orang seperti itu, sama seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, dan tidak khawatir dalam tahun kering, tidak pernah berhenti menghasilkan buah. Kehidupan seperti inilah yang kita alami ketika berkat Tuhan, Tuhan curahkan atas kehidupan kita. Jadi pemasmur dia menyatakan bahwa apa yang dia usahakan mendatangkan hasil, itu oleh karena Allah, yang adalah Bapak kita dalam Yesus Kristus, memberkati pemasmur. Pengakuan yang sama harus ada dalam diri kita, bahwa apa yang kita capai hari ini, semua karena Tuhan yang memberkati, dan karena menyadari hal ini, kita mau belajar untuk tetap mempercayakan hidup kita kepada Tuhan dalam menjalani hari-hari ke depan. Kemudian yang kedua, mempergunakan semua yang telah kita sudah terima dari Tuhan itu untuk kemuliaan Tuhan. Alkitab mengatakan, segala sesuatu itu diciptakan oleh Tuhan. Segala sesuatu itu dari Tuhan, karena itu dari Tuhan, oleh Tuhan, maka bagi Tuhanlah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita sudah menerima segala sesuatu yang olehnya kita dapat menggunakan semua itu untuk kebutuhan-kebutuhan hidup kita. Maka kita harus belajar bahwa apa yang kita miliki itu, kita gunakan untuk memuliakan nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Jika hari ini saudara memiliki rumah yang baik, mobil, fasilitas-fasilitas yang saudara miliki, jangan saudara menganggap bahwa itu semua karena kerja keras saudara, walaupun itu juga merupakan hasil kerja keras kita. Tapi ingat baik-baik firman Tuhan mengatakan bahwa kekuatan, kesehatan untuk memperoleh semua itu dari Tuhan, karena itu kita tidak boleh melupakan Tuhan. Kita harus belajar untuk menggunakan semua yang ada pada kita sebagai pemberian Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Yang ketiga, tidak sombong, tidak angku, tapi kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan dan segala sesuatu yang kita miliki, kita yakini, kita imani semua itu karena Tuhan telah memberkati kita. Untuk itu saudara-saudara jangan sampai kita sombong. Kesombongan itu adalah kekejian di hadapan Tuhan. Karena itu firman Tuhan berkata, Tuhan menentang orang sombong, tapi Tuhan mengasihani orang yang rendah hati. Mari kita belajar merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Dan semua yang kita sudah terima sebagai berkat dari Tuhan, kita belajar untuk menerima semuanya dengan mengakui bahwa itu semua oleh karena Tuhan yang memberkati kita. Sehingga kita tidak sombong, kita tidak angku, tapi semakin kita diberkati Tuhan, semakin kita rendah hati dan juga mau menjadikan diri kita seluruh berkat untuk memberkati orang lain. Yang keempat, yang terakhir, hidup menurut kehendak Tuhan, bukan menurut kehendak kita. Saudara aku yang kasihlam Tuhan, Tuhan mengatakan supaya kita yang sudah diberkati Tuhan, yang olehnya apa yang kita kerjakan berhasil, maka sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita mau belajar untuk menjalani kehidupan ini tidak dengan kekuatan kita, dengan cara berpikir kita yang sempit, tapi kita mau belajar untuk menjalankan kehidupan yang Tuhan mau berikan kepada kita untuk melakukan kehendak Tuhan. Seperti Tuhan Yesus mengatakan bahwa makanan dia ialah melakukan pekerjaan atau menyelesaikan pekerjaan yang Bapak percayakan untuk dia selesaikan. Hal yang sama juga yang harus kita lakukan dalam hidup kita, bahwa kesempatan yang kita miliki untuk menjalani hidup ini dan kita berhasil dalam segala sesuatu yang kita lakukan karena berkat Tuhan, maka sebagai orang yang percaya kita mau memutuskan dalam hidup kita untuk berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan dan bukan kehendak kita. Kiranya Tuhan menolong kita untuk selalu hidup sebagai orang yang percaya dengan keputusan yang benar menjalani kehendak Tuhan sepanjang umur hidup kita di bumi ini. Amin.